Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi di channel MR official sebelum lanjut ke video jangan lupa ketomber subscribe pada bagian bawah video ini Oke kali ini kita akan unboxing HP merek toko yang rilis pada tahun 2023 HP apakah itu ini dia adalah Poco X5 Pro 5G HP ini rilis pada tahun 2023 dengan tiga varian warna yang berbeda ada warna black atau hitam ada warna blue atau biru dan juga ada warna yellow atau kuning untuk storage atau kapasitas HP ini itu ada dua ada dengan RAM 6x128 GB dibanderol dengan harga 4 juta rupiah pada saat awal rilis dan juga RAM 8x256 GB dibanderol dengan harga 4,5 juta rupiah Hai itu aja untuk deskripsi singkat tentang HPnya selanjutnya kita akan ke kotak HPnya saja Hai ini dia kotaknya guys dengan warna latarnya itu hitam dan ada tulisan Poco X5 Pro 5G Poco di bagian depan kotaknya dengan tulisan berwarna kuning itu aja untuk bagian depan di bagian kanan kita ada tulisan Poco X5 Pro 5G dan juga ada garansi resmi Poco kami buatan Indonesia jadi ini sudah resmi Indonesia guys di bagian atas kosong di bagian kiri ada tulisan Poco X5 Pro 5G lagi lagi di bagian bawah itu enggak ada apa-apa selanjutnya kita akan menuju ke bagian belakang dari HP ini dari kotaknya itu untuk chipset yang digunakan itu ada Snapdragon 778 5G dan juga layarnya itu sudah 120hz full XT plus dengan tipenya itu sudah AMOLED sudah dual speaker dan juga sudah support NFC dan untuk kamera kamera belakangnya itu di 108 megapiksel ada lensa ultrawide dan juga lensa makro untuk fast charging itu di 60 tujuan dan baterainya itu di 5000 mAh itu ini juga ada isi di dalam kotaknya itu ada apa aja dan juga ada email warnanya itu warna biru dengan RAM 8 dan internalnya itu di 256 GB itu aja untuk kotak HP-nya selanjutnya kita akan membuka isinya itu ada apa aja guys ini adalah kotak kecil lagi dengan tulisan Poco ini adalah HP-nya dengan warna biru untuk plastik pembukusnya itu udah-udah nggak ada lagi karena ini kita unboxing HP second gas Hai ini penyangga HP-nya ini adaptor dengan outputnya itu 67W atau fast charging itu di 67W ini nggak ada apa-apa lagi ini untuk kabelnya itu dari type A Hai tuh type C guys Hai dan di kotak kecil ini ini kita mendapatkan sim injektor atau untuk mencabut tempat karusim Hai kosong nggak ada apa-apa lagi kemudian di plastik ini kita mendapatkan pokoknya beraksi ada sticker ada kebijakan garansi kebijakan garansi dan juga petunjuk penggunaan dan kita mendapatkan soft cash bening itu aja untuk isi di dalam kotak HP-nya kemudian kita akan ke HP-nya aja guys Hai Oke ini adalah HP-nya kita hidupkan terlebih dahulu Hai sambil menunggu HP-nya hidup kita akan membahas bagian-bagian samping pada HP ini untuk bagian bawah itu kita mendapatkan tempat kartu sim atau sim tray ada mic ada lubang cas type-c dan juga ada speaker Hai sebentar kita hidupkan dulu ke kita Hai lihat dulu tempat kartu simnya apakah dia hybrid ataukah triple slot guys ternyata dia itu hanya dua kartu sim saja jadi tidak bisa mendapatkan slot kartu memori guys Hai sudah cukup untuk internal 256 GB kemudian di bagian kanan kita akan mendapatkan tombol power beserta tombol sidik jari disini dan juga ada tombol volume kemudian di bagian atas kita mendapatkan infrared blaster juga ada mic juga ada speaker dan lubang audio jack untuk di bagian kiri gak ada apa-apa kosong melompong Oke itu aja untuk bagian-bagian samping selanjutnya kita akan ke bagian layar HP ini kita akan membahas bagian layar dari HP ini Hai untuk bentuk kamera depannya itu dia berbentuk punsel tepat di tengah guys dengan resolusi kamera depannya itu di 16 megapiksel sedangkan untuk layarnya ini dia sudah AMOLED dengan ukuran layarnya itu di 6,67 inch dengan refresh rate nya itu di maksimalnya itu di 120hz sedangkan resolusinya itu di full HD plus atau di 2400 x 1080 Hai Oke Hai itu aja untuk bagian layar dari HP ini Hai dan juga Oh lupa ada yang untuk proteksi layarnya itu di Corning Corilla Glass 5 sudah support Dolby Vision Hai dan kerapatan pikselnya itu di 395 ppi Oke segitu saja untuk bagian belakangnya kemudian kita akan membahas bagian belakang dari HP ini tadi kita sudah membahas bagian depannya sekarang kita akan membahas bagian belakang dari HP ini untuk kamera belakangnya itu dia ada tiga dengan resolusi kamera utamanya itu di 108 megapiksel kamera ultrawide itu di 8 megapiksel dan kamera makronya itu di 2 megapiksel untuk perekaman videonya itu sudah support 4k guys dan juga ada bentuk khusus lensa khusus di bagian kameranya ini ada tulisan 108 megapiksel triple cam kamera dan juga ada LED flash dan juga ada tulisan Poco di atas kanan bagian kanan ini dan juga ada tulisan 5G di bawah ini guys Oke itu saja untuk bagian belakangnya selanjutnya kita akan melihat tentang ponsel dari HP ini guys kita akan membuka pengaturan untuk versi MOI nya itu sudah 14.0.4 RAM nya itu 8GB dan internalnya itu 250GB 256GB dan versi Android nya itu versi Android 13 guys belum terbaru dan juga RAM nya ini 8GB bisa ditambah 3GB untuk Snapdragon nya itu menggunakan Snapdragon 778 5G Oke itu saja terakhir kita akan mendengar suara speaker dari HP ini guys untuk mendengarkan suara speaker kita akan membuka YouTube dengan menonton iklan biar tidak kena copyright Sekali lagi guys Situ takut belanja online tenang ada sopi COD cek dulu pas check out ganti metode pembayaran jadi COD cek dulu pas paketnya nyampe bisa dicek dulu pas paketnya nyampe bisa dicek dulu pas paketnya nyampe bisa dicek dulu kalau udah sesuai kalau udah sesuai jika tinggal bayar aja kekurirnya jadi cek dulu cek dulu oke segitu aja untuk suara speaker nya speaker nya itu ada 2 guys ada di bawah dan juga di atas jadi sudah stereo speaker dan HP ini sudah support NFC dan baterai nya itu di 5000mAh oke sekian video unboxing kali ini jangan lupa bagi yang belum subscribe di mohon subscribe nya yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih nanti apabila sudah monet saya akan adakan this way insya Allah dan untuk kalian saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye